Yarnaby is kinda cute. Let's see what the content farms are cooking up today. Jesus, it's a flare gun, not a ray gun. Oh my God, here he go. Okay, teman-teman, balik lagi di channel. Aku Uze Ming, teman-teman. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada, menjadi ada di tahan Uze Ming, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini, teman-teman, Uze Ming akan membuat portal lagi sesuai dengan request-an kalian, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman, Uze Ming ditantang untuk membuat portal yang berjudul Yarnaby dari game Poppy Play Time Chapter 4, teman-teman. Oke, jadi siapa sih Yarnaby ini, teman-teman? Jadi, ini adalah salah satu karakter terbaru, teman-teman, yang ada di game Poppy Play Time Chapter 4, teman-teman, ya. Yang di mana, bentuk Yarnaby ini adalah seperti boneka yang mengemaskan, teman-teman, ya. Seperti boneka singa, gitu, teman-teman, ya. Dan namun, ternyata dia tidaklah baik, teman-teman, ya. Karena, wujud asli dari Yarnaby ini adalah, teman-teman, di kepalanya, teman-teman. Itu menyimpan mulut yang sangat besar, ternyata, teman-teman, ya. Jadi, di mana di dalam kepalanya itu ada gigi-gigi tajam, teman-teman, ya. Jadi, seperti alien, gitu, ya. Yang di mana gigi tersebut berfungsi untuk memakan kalian atau para player yang ada di game Poppy Play Time, teman-teman. Wow, jadi ini adalah sebenarnya monster yang sangat mengerikan, ya, teman-teman. Yang di mana, bersembunyi dengan di wujud gemasnya, teman-teman, ya. Atau di wujud lucunya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin penjelasanku tentang Yarnaby hanya segitu, teman-teman, ya. Oke, jadi sebelum kita membuat portal, ya, teman-teman. Jadi, saya ingatkan untuk video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming, teman-teman. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber, dan kita akan try god play button, teman-teman, ya. Oke, jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita akan membuat portal Yarnaby dari game Poppy Play Time Chapter 4 di Minecraft bersama Uzeming, teman-teman. Teman-teman, jadi disini Uzeming sudah siapkan bahan utama dan bahan tambahan untuk membuat portal, ya, teman-teman, ya. Jadi, disini Uzeming sudah siapkan obsidian dan clean and steel sebagai bahan utama dan bahan tambahan yang akan kita gunakan, yaitu adalah brown wall dan juga red wall, teman-teman, ya. Oke, kita akan buat portalnya disini, teman-teman. Oke, 2, 3, 4, oke. 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita tutup. Setelah itu, teman-teman, bagian pojok sini kita gunakan red wall, teman-teman, ya. Oke, dan bagian tengah kita gunakan brown wall. Oke, teman-teman, dan di belakang kita buat seperti ini juga, teman-teman, ya. Oke, dan langsung aja kita nyalakan portalnya menggunakan clean and steel, teman-teman. 1, 2, dan 3. Oke, ini dia, teman-teman. Portal dari Yarnaby, teman-teman, ya. Dari game Poppy Play Time Chapter 4, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita memasuki portalnya, teman-teman, saya ingatkan untuk video ini tidak untuk ditiru, teman-teman, ya. Karena video ini hanya baru semata, teman-teman, ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini yang waks, teman-teman, ya. Tapi disini Uzeeming ingatkan bahwa video ini mengandung add-on mode dan juga maps yang ada di Minecraft, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, langsung aja kita akan memasuki portal Yarnaby di Minecraft bersama Uzeeming, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam portalnya. 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Yarnaby, teman-teman, ya. Dan kita di mana ini? Oke, kita sampai di sebuah sungai yang membeku, teman-teman, ya. Oke. Dan disini ada snow golem, teman-teman, ya. Ada snow golem. Oke. Dan disini ada tumpukan salju, teman-teman, ya. Wow. Oke, dan disini kita akan melihat, teman-teman, ini rumah siapa, ini? Oke, ada sebuah rumah, teman-teman, ya. Dan di dalamnya ada salju-saljunya gitu, teman-teman. Oke, kita akan coba masuk ke dalam rumah ini, ya. Siapa tahu ada si Yarnaby-nya, teman-teman, ya. Tapi ini bukan di map Poppy Play, teman-teman, ya. Oke, apakah ini di dunianya, teman-teman? Coba ini ada beberapa cheese di sini, ya. Kita periksa in dulu. Oke, kosong. Kosong. Wah, ada, teman-teman. Apa ini? Kita dapat popi. Bunga popi, dong, namanya, ya. Poppy Playtime, malah popi. Ada snow bucket, oke. Nah, ini dia Yarnaby, teman-teman. Kita taruh di sini aja, ya. Oke, dan ada iron golem, villager, dan juga snow golem, teman-teman, ya. Oke, kita dapat, teman-teman, add-on-nya, ya. Wow. Kita akan coba ngecek dulu, teman-teman. Kayaknya ada tangganya, kok nggak salah tadi, ya. Ini dia. Kita cek dulu di atas ada apa, nih. Apakah ada sesuatu yang menyenangkan di atas? Oke, ternyata ini adalah salju, teman-teman, ya. Ada salju di sini, ya. Ada bed juga di sini. Ada cheese, celet isinya. Oke, nggak ada, ya, teman-teman, ya. Karena sudah kita ambil isinya, teman-teman. Oke, kita akan coba cek dulu, teman-teman, ya. Aduh. Ini coba ganti, watcher-nya jadi rain, teman-teman. Watcher jadi rain, ya. Oke, turun salju atau bagaimana? Oke, ternyata ada iron, apa, snow golem. Kalau kena air, dia mati, teman-teman, ya. Kita pasang snow golemnya di sini. Oke. Oke, padahal ini ada salju, loh. Tapi kok masih kayak basah, gitu, ya. Oke, tapi dia kalau di... Jadi dia aman di dalam, di es ini, teman-teman. Tapi kalau di air, dia mati, ya. Oke, jadi kita nggak bisa sembarangan spon si snow golem, teman-teman. Kita spon di sini. Tetap, ya, kena hujan dia, teman-teman, ya. Oke, jadi ini air campur es, teman-teman. Oke, kita kembalikan. Eh, nggak usah kembalikan, ya. Biarin aja dulu. Di sini hujan, ya. Oke, teman-teman. Kita akan coba, teman-teman, memakai add-on yang kita dapat, ya. Kita ganti clear dulu. Empat. Tujuh. Dapak. Sembilan. Sepuluh. Oke. Kita akan coba, teman-teman, gunakan add-on siar nabi, teman-teman, ya. Kita akan spawn dia di agak jauh, aja, ya. Agar tidak mengganggu atau membunuh para snow golem, teman-teman. Di sini. Di sini, ya. Kita akan spawn, ya. Satu, dua, dan tiga. Oke, ini dia, teman-teman. Yarnabi, teman-teman, ya. Oke, kita lihat, teman-teman. Kita spawn villager sini. Oke, mulutnya, teman-teman. Gede banget, ya. Jadi, dia mirip kayak singa, teman-teman. Kayak singa, ya. Oke. Dan dia sangat cepat, dong. Kita lihat. Dan mulutnya terbuka, teman-teman, ya. Uh, gede banget, ya. Wow. Ini kita di mode surfipal. Eh, skreatif, teman-teman, ya. Kalau di mode surfipal, mungkin kita mati, teman-teman. Ih, kencang banget lah ini, ya, dong. Ini kalau kita surfipal, mungkin langsung mati, teman-teman. Oke. Kita akan coba jaring surfipal, ya. Bentar, ya. Kita pasang dulu iron golem di deket dia. Oke, dia di sana, ya. Kita kejar dulu. Oke, mana dia? Cepat banget hilang. Oh, di sana dia, teman-teman. Oke, ini dia lawan iron golem, ya. Oke, dia mati, teman-teman. Lawan iron golem, ya. Spawn lagi. Oke. Oke, dia kayaknya kalah kalau dikaryokin iron golem, teman-teman. Oke, mati dia, teman-teman, ya. Oke, kita akan spawn, teman-teman, ya. Dan kita akan menjadikan mode surfipal, ya. Pertama, kita akan coba... Kita spawn dulu, kali ya. Kita spawn. Aduh, dua lagi. Oke, kita... Kita biarkan satu mati dulu, teman-teman, ya. Oke. Kita biarkan satu dulu mati. Oke. Oke, udah mati dia, teman-teman, ya. Kita akan spawn dia di sini. Eh, kita akan... Terus kita akan jadikan surfipal, teman-teman, ya. Game... Mode... S, oke. Oke, udah surfipal, teman-teman. Kita akan lihat di mana dia. Kayaknya sepertinya di sana, teman-teman, ya. Dia lagi bertarung melawan iron golem, teman-teman. Dan... Dia mati oleh iron golem, teman-teman. Oke, kita akan coba ganti dulu timenya, ya. Mana ini? Kita ganti, time jadi day. Oke, dan kita akan spawn. Wow! Mati, teman-teman. Kita mati, dong. Coba kita kejar di sana, teman-teman, ya. Kita akan datangin tempat kita mati tadi. Dibunuh oleh si air nabi, teman-teman, ya. Oke, itu dia. Mana spawnnya? Oke. Kita akan datangin. Kayaknya dia mati, teman-teman, ya. Dibunuh iron golem. Kita spawn lagi, sini. Oh! Mampu. Mampu saja, kok. Oke, kita nggak bisa menang, teman-teman, ya. Dengan dia, ya. Oke, mungkin nanti kita sebalik, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, untuk cara membuat portal Yarnabi dari game Poppy Playtime Chapter 4 Udah selesai, teman-teman, ya. Jadi, terima kasih sudah menonton video Zeming, teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silakan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request, kita akan membuat portal apalagi selanjutnya. Silakan komen di video yang sebanyak-banyaknya, teman-teman, ya. Bagi kalian yang beruntung, akan Zeming buatkan portalnya, teman-teman. Oke, teman-teman, ya. Sampai jumpa di next video. Saya Zeming. Dan Yarnabi mengucapkan See you and goodbye. Bye... Terima kasih sudah menonton